Persamaan emosi Karena sikap anda dipengaruhi oleh emosi anda Maka anda harus mengetahui cara untuk mengendalikan emosi anda Kata emosi diambil dari bahasa Inggris yaitu emotions Yang jika ditelah lebih jauh berarti energy in motion Yang berarti energi yang bergerak Ternyata hal tersebut memang benar adanya Emosi adalah sebuah energi yang bergerak Emosi kita selalu naik turun Kadang di atas, terkadang di bawah Ketika emosi kita sedang di bawah Maka orang-orang akan melihat kita seakan-akan murung Sedih, tidak bersemangat Hal ini dikarenakan energi anda sedang berada di bawah Hal ini hampir serupa dengan mood anda Mood seseorang akan selalu berubah sesuai dengan emosinya Dan mood bisa bertahan dalam hitungan waktu menit, jam, atau beberapa hari Jika anda menyimpan mood atau emosi tersebut selama beberapa minggu atau bulan Maka ia akan berubah menjadi temperamen Temperamen adalah gaya perilaku seseorang dan cara khasnya dalam memberi tanggapan Beberapa individu bertemperamen aktif, sedangkan yang lainnya tenang Kemudian, jika anda menyimpan emosi tersebut selama beberapa tahun Maka ia akan berubah menjadi kepribadian anda Oleh sebab itu, maka cobalah anda pikirkan sikap anda tersebut melalui sebuah persamaan seperti berikut ini Dari paradigma dan persamaan tersebut, maka jelas sikap anda akan sangat menentukan gerakan maju atau mundur dalam kehidupan anda Ketika sikap anda tidak produktif dan anda perlu beralih dari pola pikir negatif Gunakan pelatih batin anda, yaitu dengan mendengarkan suara-suara dalam jiwa anda Program ulang ketakutan atau rasa takut anda Arahkan pemikiran anda ke arah pikiran yang dipenuhi dengan kekuatan positif dan penuh keyakinan Fokus pada kemampuan anda untuk memenuhi rancangan kehidupan anda Sikap anda tentang kesuksesan dapat menjadi ramalan yang akan terpenuhi dengan sendirinya di masa depan Oleh sebab itu, pilihlah sikap untuk menjadi seorang pemenang Saya akan menyarankan anda untuk menonton sebuah video yang menarik dari Dr. Joe Dispensa Tentang bagaimana emosi dan pikiran mempengaruhi masa depan anda Jika kita kembali ke bagian buku ini di prinsip nomor 2, yaitu Believe and Be Grateful atau 2B Jika anda melihat kembali skala kesadaran yang dibuat oleh Dr. David Hawking Rasa takut anda berada pada frekuensi 100 Hz Yang merupakan batasan antara kondisi mengembang atau membesar Dan kondisi menyusut atau menjadi kerdil Emosi negatif seperti rasa takut, sedih, merasa bersalah, dan malu adalah emosi-emosi yang harus kita hindari Karena sesuai persamaan di atas, E sama dengan G Maka emosi tersebut akan mengkerdilkan anda Anda akan bergerak ke arah bawah, menyusut, dan mengecil Dan kehidupan anda pun akan bergerak ke arah yang sama dengan emosi anda tersebut Kehidupan anda akan terasa mengecil dan sesak, tidak pernah lapang Sikap adalah cara untuk menimpa pemrograman negatif masa lalu anda Dengan menghapus atau menggantinya dengan suara internal positif dan sadar yang membantu anda menghadapi arahan baru Percakapan internal anda, suara kecil yang anda dengarkan sepanjang hari Rekaman masa lalu anda, bertindak seperti benih karena memprogram otak anda dan memengaruhi perilaku anda Dengarkanlah apa yang anda katakan pada diri sendiri Masuklah ke keadaan hening atau bermeditasi Dengarkan suara-suara tersebut dari dalam diri anda Ketika berfokus untuk mencapai rancangan kehidupan kita Penting untuk menyadari pengaruh sikap terhadap pencapaian rancangan kehidupan yang telah anda buat sebelumnya Pencapaian anda akan sangat tergantung pada sikap anda Sikap anda adalah salah satu bagian ajaib yang memungkinkan anda untuk mencapai kesuksesan dalam mewujudkan rancangan kehidupan Bayangkan saja orang yang sangat kaya selama beberapa detik di dalam pikiran anda Saya cukup yakin anda memikirkan orang yang bahagia dan sangat ceria Anda mungkin memiliki pertimbangan lain tentang orang tersebut Akan tetapi pertimbangan tersebut tidak ada yang berurusan dengan pesimisme, kemarahan, atau ketidakbahagiaan, ya kan? Terima kasih telah menonton!